Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Aquarius jumpa lagi dengan saya Ria di channel saya soulmate 8 9 10 saya kali ini akan membacakan perasaan dia kepada kamu Aquarius ayo kita kepoin dia kita kepoin dia aduh maaf ya anak saya lagi main tuh dia bersik banget Aduh enak saya itu masih kecil ya dia belum bisa ngomong ya jadi dia maaf ya kalau dia basic suri saya lagi batuk dan flu jadi maaf kalau saya sering oke dia sepertinya kalian berdiri dengan seseorang yang cerdas ya pandai mengambil hati ya dia juga pandai memanipulasi kalian tapi ini memanipulasi dalam hal baik ya saya lihat disini ini tidak ada yang buruk disini ya the back of sword dia sangat penasaran dengan kalian dia ingin sekali mencari mencari tahu tentang kalian lebih dalam lagi maksudnya gini lebih dekat gitu ya dia sangat antusias dengan kalian namun disini karena ada sesuatu yang membuat dia merasa sedikit lebih ragu ya beberapa dari kalian ini bisa vice versa ya dan ini tuh untuk banyak zodiac ya pembacaan umum jadi artinya pengertian artinya banyak ya bisa vice versa juga disini seseorang ini berpikir bahwa kalian adalah cinta sejati atau cinta baru yang pernah baru pernah dirasakan itu yang membuat dia seperti mengebu-gebu tetapi dia masih menahan itu semua dia masih ragu untuk maju karena dia belum terlalu pandai mengungkapkan isi hatinya mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang lebih muda berapa dari kalian ya usia yang lebih muda sehingga atau dia ini memang sudah usia seumuran dengan kalian atau lebih tua tapi dia pikirannya belum dewasa gitu belum dia nggak pandai mengungkapkan perasaannya dia kepada kalian dan yang masih jomblo-jomblo ya single-single ya seseorang akan ada cinta baru untuk kalian ya jadi bersiaplah untuk bertemu dengan seseorang yang akan menawarkan cinta kepada kalian tapi saya melihat sini kalian sepertinya masih ragu-ragu ya menerima dia karena kalian takut gitu sepertinya kalian sangat berhati-hati gitu beberapa dari kalian dia merasa bahwa kalian adalah sesuatu yang sangat membuat dia bergembira happy ya dia merasa sangat senang bagi dia mendapatkan kalian itu adalah sesuatu anugerah ya kebahagiaan tersendiri buat dia mungkin kalian bersikap dewasa bersikap manis kepada dia ya lembut memperlakukan dia seperti ya manja-manja gitu sehingga dia merasa kalian itu seperti seseorang yang sangat hangat ya yang dibutuhkan ya dan beberapa dari kalian seseorang ini berpikir bahwa kalian adalah harapan dia yang akan karena beberapa dari kalian tuh sering memberikan dia seorang dewejangan yang membakar spirit dia sehingga dia bisa sepertinya kalian mengarahkan dia kepada kesuksesan gitu dia berpikir seperti itu kepada kalian seseorang berpikir seperti itu seseorang berharap bahwa kalian adalah pilihan yang tepat ya mungkin beberapa dari kalian juga ada yang single mom atau single date ya sehingga disini dia sepertinya pasrah dia sepertinya bisa menerima kalian ya dia ingin menerima kalian apa adanya ya dia menginginkan pasangan yang dewasa ya yang bisa mengatur dia yang bisa membina dia membimbing dia ya yang bisa diandalkan ya ketika dia sedang rapuh jadi ketika dia bermasalah atau dia lagi terpuruk ya kalian itu adalah pembakar spirit dia kembali untuk menjadi bersemangat lagi penyembuh ya kalian itu membangkit gairah hidup dia seseorang disini beberapa dari kalian ya Aquarius seseorang ini merasa bimbang ya perasaan dia itu berat di kamu tetapi ada sesuatu hal yang membuat dia itu stagnan ya saya melihat disini dia masih mengingat masa lalu dia ya mungkin di masa lalu dia sedang dia pernah mengalami hubungan yang tidak baik ya dia diselingkuhi ada orang ketiga yang merusak hubungan mereka ya sehingga disini dia masih mengingat itu dia masih membuat trauma sehingga dia stagnan ya tetapi dia berapa dari kalian ya baik yang sudah menikah atau sedang berpacaran seseorang ini ya dia berangan-angan ya dia menginginkan dia sepertinya bernostalgia ya dia mengingat kenangan-kenangan kalian yang manis yang dulu-dulu gitu ya dan dia ingin berbahagia dengan kalian kali ini dia ingin mengajak kalian untuk mungkin jalan-jalan menikmati hidup lah di saat ini bagi dia tuh dia berfikir gini kalau tidak sekarang kapan lagi saya berbahagia dengan pasangan saya ini gitu ya beberapa dari kalian juga seseorang ini mungkin ada yang bertemu dengan teman-teman lama sama dia dan itu membuat dia sibuk dengan mereka ya mungkin dia punya masa lalu yang manis dengan mereka sehingga di sini pikirannya terbagi ya dia mau datang kepada kalian itu masih sulit karena dia masih sibuk dengan urusan-urusan dia dengan teman-teman dia di masa lalu ya teman-teman reuni atau apa gitu ada teman-teman sekerja dulu ya oke lah sampai disitu saja ya itu dia apa akuarius semoga semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh